Kerajaan datang ada banyak uang, kata Perdana Menteri. Kerajaan telah membelanjakan banyak uang, yaitu sebanyak RM600 bilion dalam belanjawan 2021 dan beberapa paket rangsangan untuk membantu rakyat Malaysia yang terkesan akibat COVID-19, kata Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Sudah banyak kita belanjakan uang tahun ini, tahun lepas apa sebab COVID-19 RM340 bilion untuk paket-paket rangsangan RM322 bilion untuk belanjawan. Saya pergi sekolah tapi saya tak pandai kira, how much is that? Saya pikir banyak orang Sik faham, it is more than RM600 bilion, that's big sum of money. Ya lebih daripada RM600 bilion, jumlah yang sangat besar katanya kepada masyarakat Sik sempena sambutan perayaan Baiseki di Petaling Jaya Selangor hari ini. Apa yang saya cuba nak sampaikan di sini, kita tak banyak uang lagi yang tinggal, katanya. Kita tidak banyak uang seperti sebelum ini, karena perkara yang paling penting bagi kita adalah memastikan kehidupan kita, kita seharusnya dapat menguruskan diri dengan lebih baik, katanya. Meskipun demikian, Muhyiddin berjanji memperuntukkan RM3 juta untuk semua 120 kuil Sik di negara ini, jumlah itu meningkat sedikit berbanding RM2,18 juta pada tahun 2020. Perdana Menteri juga mengumumkan peruntukan RM1 juta untuk Majlis Gadwara Malaysia bagi membina pusat Sik. Pada Mas lalu, Muhyiddin mengumumkan paket seransangan ekonomi baru yang digelar program strategik Pemerkasa Rakyat dan Ekonomi Pemerkasa bernilai RM20 bilion. Sebelum ini, kerajaan mengumumkan pelbagai paket seransangan yaitu Prihatin bernilai RM250 bilion, PKS Prihatin RM10 bilion, Penjana RM35 bilion, Kitab Prihatin RM10 bilion, dan Permai RM15 bilion. Sementara itu, Muhyiddin berharap rakyat Malaysia dapat mengenal sambutan perayaan pelbagai kaum dan agama di negara ini. Saya ingin menegaskan bahwa dasar Perikatan Nasional sangat berlandaskan prinsip hormat, eksklusif, dan keadilan. Oleh itu, penting bagi kita untuk saling mengenal dan memahami keunikan budaya dan sejarah antara satu sama lain katanya. Perdana Menteri berkata, sikap dan tingkah laku yang boleh menimbulkan rasa kurang selesa dan kecurigaan di kalangan rakyat harus diketepikan. Guys, sekian berita terkini. Terima kasih karena menonton video ini. Selamat tinggalkan komen Anda untuk penambah baikan. Terima kasih dan jumpa lagi.